Informasi lainnya, saudara anggota Komisi 1 DPR RI M. Farhan menyebut warga negara Jerman yang menyambangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat bukanlah diplomat. Farhan menyebut, utusan itu merupakan seorang pegawai badan intelijen Jerman. Hasil penyelidikan Komisi 1 DPR menunjukkan bahwa orang asing menyambangi FPI, yang ini bernama Susan Hall dari BND, yang merupakan badan intelijen negara Jerman. Atas tindakan itu, Farhan menilai apa yang dilakukan ke dutaan Jerman adalah sebuah pelanggaran berat. Oleh sebab itu, Duta Besar Jerman kemudian dipanggil oleh Menteri Luar Negeri dan diberi teguran khusus. Ternyata, ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, si Susan Hall bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND atau Badan Intelijen Jerman. Ini yang disampaikan anggota Komisi 1 fraksi Partai Nasdem, M. Farhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.